Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica. Hari ini renungan kita diambil dari Amsal 27 ayat 11-12. Anakku hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencelah aku. Kalau orang bijak melihat malah petaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ini adalah dua segmen yang berbeda dari Amsal. Amsal adalah wejangan dan hikmat dari Allah sendiri yang dikarang oleh Raja Salomo. Dan ini merupakan penuntun, penuntun bagi kita untuk menjalankan kehidupan. Dikatakan bahwa anakku hendaklah engkau bijak. Jadi ini adalah apa yang diinginkan Allah. Anakku jangan bodoh, kamu harus bijaksana. Nah, kita mungkin bertanya, kalau begitu kebijaksanaannya saya dapat dari mana? Nah, kebijaksanaan ternyata tinggal bersama-sama dengan pengetahuan dan kecerdasan. Jadi artinya, seseorang untuk mendapatkan kebijaksanaan harus mempelajarinya terlebih dahulu. Jadi kita bisa mempelajari hikmat itu dari Alkitab, dari buku-buku yang kita baca, dari sekolah, dari buku pegangan di sekolah, atau buku-buku lainnya. Dan kita juga dapat mempelajari hikmat dari mendengar kotbah, menonton kotbah, atau apapun. Jadi semua hal yang berkaitan dengan pengetahuan itu adalah hikmat. Dan Alkitab berkata, Anakku, jadilah bijak. Sukakanlah hatiku. Jadi Allah menyukai kalau kita bijak. Supaya aku dapat menjawab orang yang mencelah aku. Orang yang mencelah Tuhan itu adalah orang fasik. Jadi Tuhan bisa menjawab mereka bahwa kita sudah menjadi bijak. Tuhan bisa membela kita. Tetapi kalau kita berbuat bodoh, berlaku bodoh, Tuhan tidak bisa membela kita. Segmen kedua adalah, Kalau orang bijak melihat malapetaka, dia bersembunyi. Tapi orang tidak berpengalaman, jalan terus, lalu kena celaka. Jadi tentunya ketika kita memiliki hikmat, kita akan mendapatkan penahanan ketika kita mau melakukan sesuatu yang salah. Rok kudus akan mengingatkan, jangan. Kita akan merasa tidak enak. Sampai kita memperbaiki kesalahan itu, baru kita bisa hilang rasa tidak enaknya. Itu adalah suatu teguran dari Tuhan. Mengingatkan kita, jangan kita berbuat salah. Dan itu bisa saja hal-hal yang sepele gitu ya. Misalnya, seperti lupa minum obat, Rok kudus mengingatkan. Ataupun hal-hal yang besar, seperti memilih jurusan misalnya. Misalnya, ya, atau mempertimbangkan untuk menikah, untuk membuka usaha dan sebagainya. Kita harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan jika kita melihat malapetaka, tentunya kita tidak akan jalan terus. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak tahu bahwa itu adalah malapetaka? Tentunya dia akan mengalami kebinasaan. Itulah sebabnya kita harus mempelajari pengetahuan supaya kita bisa menghindar dari kecelakaan. Demikianlah rendungan hari ini, Saudara. Semoga Tuhan memberkati kita semua.